Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita Wow, hari ini yang sangat spesial Saya kedatangan produk lagi teman-teman Produk baru lagi Pastinya dari subwoofer Nah, wow Ini aku kedatangan subwoofer Dari produknya Sonat Nah, ini tipenya Sonat tipe subwoofer SSA18 Sub Nah, ini satu piece ya Satu kardus Untuk beratnya 29 kg Kalau dengan kardusnya sekitar 32 kg ya teman-teman ya Untuk speknya disini gak ada Berarti nanti ada pesan-pesan ya mesti nih Oke, sekarang kita cek dulu teman-teman Di dalam kardus Ini sudah tak keluarin barangnya Sekarang saya akan lihat dulu Spesifikasinya Oh iya, ada disini Wow Nah, ini ya spesifikasinya Dari produknya Sonat Subwoofer Ini ya Sonat Subwoofer Profesional Amplifier Dan juga speaker box Sekarang saya akan lihat Dari tipe subwoofer Speaker box Yang tipe Ini subwoofer aktif ya teman-teman ya Yang tipe SSA18 Sub ini Jadi ini adalah subwoofer aktif Produknya dari Sonat Untuk Woffernya Subwoofernya Speakernya itu 18 in Untuk injinya Frekuensi respon kerjanya Itu 35 Hz Sampai dengan 800 Hz Terus untuk sensitivitinya 102 dB kurang lebih Untuk output powernya 600 Watt RMS ya teman-teman ya 600 Watt Voltaxnya Nah, 220 50 Hz Itu yang pasti Terus untuk Ini ya Panel-panelnya Nanti teman-teman Ada limitnya juga Ada power dan lain-lain Nanti untuk jenis Potongan frekuensinya Ada 120 Hz Atau juga 90 Hz Jadi mau dibuat 120 Hz Atau dibuat 90 Hz Kalau melihat dari ini ya Frekuensi responnya 35-800 Hz Dia karakternya Glare Jadi kalau sepertinya Glare-nya dia lebih besar Daripada jeduknya Kalau dari frekuensi responnya Kalau di spek ya Nanti kalau Hasili kita cek aja Kita tes aja Untuk inputnya ini ya Input outputnya Ya tetap model C Canon Disini ada GAN Terus disini ada PES nanti yang buat Mengatur polarity-nya Dibuat Suaranya ke belakang Atau ke depan Kurang lebih seperti itu Teman-teman Oke Ini tok disini Nah Eh Van Tolong bantuin aku Van Ini dipindah ke belakang sih Van Ya Kardusnya Van Tapi aku sih Lali dipindah sih Van Dipindah apa mau Van Produk kita Yang mana ya Benar kita mau Oke Van Tipe subwoofer Dari Sonat SSA18 Sub Nah Oke Wow Ini gitu teman Bentuknya Wah Keren Sudah keluar harganya Keluar harganya Harganya 5.599.000 Teman-teman ya Murah pol Murah meriah Ini teman-teman Kalau melihat Dari konstruksi Ataupun dari Material yang digunakan Grill Ini grillnya Mirip Punyanya Apollo Apollo dulu juga Punya yang kayak gini Ini mirip Punyanya Apollo Grillnya Jenisnya Modelnya seperti ini Grill Terus ini ada Merknya Sonat Terus ini nyala Ada LED Nah Yang gak terlalu penting sih Tapi ini ada LED Nyala Terus ini material boxnya Kalau dari luar Ini persis Punyanya Apollo Material boxnya Material boxnya Kalau sama HF Kalau HF ini ya Kalau sama HF Matang ada HF Ini lebih matang Lebih atas ini HF Lebih atas lebih matang Kalau materialnya Ini lebih Materialnya MDFnya Kemungkinan ya Artinya ya Masih kuatan itulah Tapi ya Di harga segitu Ya murah lah ini Di harga Cuma 5.5 juta Terus ini Tempat ngangkatnya Ada disini Kalau modelnya Gagak banget Serius Teman-teman lihat ya Gagak Kalau modelnya Sumpah Teman-teman Aku kalau melihat Yang paling keren Itu ini Marek gagak banget Itu coba Kalau teman-teman punya Terus nanti Dipajang di ruang tamu Di atas Di atas Sebeger apa Gitu lah Ini semangat Kalau dari belakang Sekarang yang akan Saya pelajari Van Bantuin sih Van Dimajukan ke depan Bu Livan Ini namanya Mas Irvan Ini yang bantuin Nah Nanti biar terkenal Ini Van Mawis Oke Dari belakang Kalau teman-teman Lihat Nah Kelihatan ya Jelas di kamera Biar teman-teman Tahu Ini ya Untuk inputnya Ini output Ini input 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 Artinya Input 1 Input 2 Itu input LR Itu outputnya Di atas Jadi sepodok LHF lah Modelnya Seperti itu Tapi disini Adanya cuma gain Jadi ini cuma volume Yang mengatur gain Terus ini PES Nanti Kalau sebenarnya Teman-teman Mengatur polarity Kalau di gain Ini Lohih gelar Banget Ini Kalau dibuat Seperti ini Lohih jaduk Lohih gelar Tapi Lohih Seng subwoofer Seperti ini Lebih Mantep Lohih gelar Terus ini Ini teman-teman Ini bukan Headsink Ini cuma tampilan Bukan Headsink Bukan pendingin Ini cuma Apa ya Plastik Ini plastik Jadi ini Cuma tampilan Kalau Punya HF Itu Pendingin Nah ini Bukan pendingin Ini kemungkinan Ada kipasi Di dalam Tapi kurang tahu Saya Kemungkinan Ada lubangnya Di sini Terus Ini Crossovernya Crossovernya Mau dibuat 120Hz Keluar Lagi pencet Jadi ini 90Hz Terus Ini Untuk mode Output Modenya Itu Diling Atau Crossover Kalau dibuat Seperti ini Jadinya Crossover Jadi melok Kepotong Frekuensi Ini Di modelnya Ini link Kalau link Teman-teman Otomatis Nanti Full rank Ini Klik Link Lagi link Lagi link Lagi link Lagi link Lagi link Ini Ini Liwat Jadi Apapun Yang dihasilkan Dari sini Ya podo Tapi Dibuat Crossover Nanti Diliwatnya Crossover Terus Nanti Ya mungkin Dipotong Karena Crossover Terus Nanti Itu Dikasikan Antasi Ini Oke Asisten Baru Ini Namanya Mas Irfan Biar Kamu Terkenalkan Nanti Kamu Nonton Youtube Ini Nonton Nonton Pura Pura Dia Nonton Purai Oke Sekarang Kita Coba Dulu Teman-teman Lihat Aku Ini Aku Cuma Langsung Langsung Dari HP Kita Ngetes Pokoknya Subwoofer Langsung Dari HP Ngetes HP Wismina Ngetes Mixer Ya Wismina Oke Ngetes HP Wismina Ngetes Mixer Wismina Oke Mixer Ya Wismina 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 Langsung Sudah Enak Apalagi Nanti Kalau Kita Pakai Mixer Atau Pakai Aksesoris Yang Lain Gede Lemes Wismina 100% Gede Lemes Wah Mantap Oke Sekarang Kita Coba Dulu DJ Karena frekuensi Responnya Tak coba DJ Karena rendang Frekuensi Responnya Lebih GER Soalnya Maksimal 80Hz Kalau Distake Ini frekuensi Ini frekuensinya Tak potong 120Hz ISO Dibuat 90Hz Teman-teman Ini 120Hz Oke Gelernya Masuk Gelernya Rendai Wah Masuk Banget Gelernya Masuk Terimaket Sawi Gere 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 Mantep Lu Lama Maksimal Gere 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 Mantep Bukan Lu Gere 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 ini di bayangan ini oke nah itu, kalau 120Hz coba sekarang kita potong teman-teman kita potong, frekuensinya 90Hz nah 90Hz seperti ini ini 90Hz lu yang murni gelip lho kilometernya kekerjaan pengaturan beli ay 18 ini dia frekuensi responnya di spek ya sesuai spek 90hz sampai dengan 25hz 35hz 30hz itu teman-teman sesuai spek, sesuai spek sekarang ya kalau saya pengen nyebab kalau jilah gudang ke teman-teman disambi-sambi teman-teman ya aku ini lagi cekson segaligus disini sudah melayani beberapa transaksi kalau ceksonnya oke sekarang aku pengen tahu teman-teman untuk frekuensi responnya di dude sekarang saya pengen tahu kalau di buat jangdut di dudenya seperti apa teman-teman ini yang mau saya cek hasilnya bagaimana untuk dudenya bagaimana hasilnya oke sekarang kita akan coba untuk frekuensi dudenya kalau jangdut oke hajutnya hampir gak aneh ya ini tapi dibis tapi gelere wah masuk nah bas gitar terutama oke bas gitarnya wena lepas kita tapi kendangnya itu hampir gak ada oke sekarang frekuensi kita buat 120hz kalau tadi 80hz sekarang 120hz nah dudenya betul nah dudenya nah dudenya betul nah dudenya betul nah dudenya betul nah dudenya oke keluar dudenya coyo nek nek di gudang dutan dibuat 180 jadi supikir ini biar nih maju lah kulah ini oke itu ya teman-teman ya ini mau coba kan nanti langsung dangdutan aja ya yang jelas kalau tinggu DJ ini masih masuk pol kalau teman-teman yang gerai pengennya panjang gerai mundurnya jansowi banget nih oke sekarang emang kita buat kerana teman kita junjung lagi ke belakang Pak tinggu kasih di atasnya yuk pelan-pelan ya pelan belakang lagi belakang lagi terus 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 kamu kan nanti kan nanti sumpah kalau dikasih model ini sumpah nya kalian selesai oke teman-teman ya ini sekarang kita mau coba section kalau dikasih model tapi nanti langsung dandut langsung ya laku nih ya Terus ini kalau pori pasang terus kabel 10m mau kita non ini sound art juga atasnya, ini sound art tipe piroi, ini sound art tipe ASA 7.0.15 ini ya, ini kita buat eling atasnya, coba bedanya nih geling harus dipotong crossover lah intinya seperti itu, ini link ya, ini link, ini link, ini link, ini link, ini link, lalu link seperti apa, yang kayak crossover seperti apa, ini tabletkan ya, buat sama terbiasa tabletkan ini kalau link, di link kasih bentuk, nah bentuk kasih oh ternyata dia bukan motong, tapi justru lebih naikkan middle sama high, jadi bahasnya tetep eneng, naik crossovernya dinyalakan, tapi otomatis dia yokoi over, kaya over di middle sama high, nah sekarang, kita matikan lagi ya, kita buat link lagi ya maaf ya temen-temen ya, nggak bisa nyuting soalnya mepet, ini yang jelas, ini pokoknya, speaker ini, bingk ini, dari bawah ke atas itu, dilewat mic crossover, pura, wiso nah ini tanpa lewat, ini langsung lewat oke sekarang saya akan setting, saya akan setting bawah dulu, soalnya karakternya yang penting bentuk, yang bawahnya kalau itu geris seperti apa, bawah saat ini geris ini 120Hz ya, jute-nya mikrosoi maksimal jute-nya segini, maksimal jute ini oke ini maksimal jute, sekarang saya ikut tidur selamat menikmati 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 Sekarang saya ingin tahu lagi satu lagu lagi ya Karakter dan root Kau tidak Terima kasih 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 Terima kasih